Tidak adanya kepastian akibat para kepala keluarga ditahan pihak kepolisian pemerintah Malaysia 4 bulan lalu saat bekerja di laut menjadi anak buah kapal, para istri ini melakukan demo Akhirnya para istri-istri anak buah kapal atau Abekan Layan Panipahan yang selama ini tidak mendapatkan kepastian tentang nasib suami mereka Selama ditahan oleh kepolisian di Raja Malaysia selama 4 bulan lebih ini diajak bermusyawarah Pihak dari pengusaha diwakili oleh Kosim 56 tahun yang merupakan pihak pengusaha kapal yang tertangkap pada beberapa bulan lalu dengan nomor 8167 dengan nama kapal Suyanto Sio Apa kesepakatan usai demo? Mari kita saksikan liputan selengkapnya Jangan lupa untuk ber bosan ekorile Tetap menemaa Semoga uitanya Tetap tunjuk engankan Tidak pneumat Terima kasih. 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 Terima kasih.